Kepolisian Resort Lampung Selatan menangkap 123 pelaku peredaran narkoba sepanjang tahun 2023. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu, ganjah, dan ekstaksi. 123 tersangka narkoba ditangkap anggota Polres Lampung Selatan sepanjang tahun 2023. Dari penangkapan para tersangka itu, polisi menyita ratusan kilogram sabu dan ribuan butir ekstaksi untuk dijadikan barang bukti. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusri Andi Yusrin mengatakan, mayoritas pelaku ditangkap di seaport interdiction pelabuhan Bekauheni. Narkoba biasanya diselundupkan menuju Pulau Jawa dengan menggunakan kendaraan pribadi yang dimodifikasi. Dari selama satu tahun ini untuk narkoba itu ada 78 kasus yang berhasil kita tidak lanjutkan. Penyelesaian 98 kasus, 183 ya. Kemudian untuk totalnya ini cukup banyak, jumlah bebeng yang kita amankan ada sabu sebanyak 218 kilo, kemudian ganja 314 kilo, ekstrasi ada 20.052 kilo. Sementara hasil ini kita masih sifatnya lintasan. Karena kan kita punya sipot Bakau itu, sentranya gerbangnya Sumata, orang mau ke Jawa, mau ke Sumata melewati kita, kita banyak yang memang mengungkapnya di pelabuhan Bakau sipot. Dalam ekspos akhir tahun Polres Lampung Selatan ini juga, ribuan botol barang bukti miras dimusnahkan dengan cara dihanjurkan menggunakan alat berat. Dari Lampung Selatan, Rupstam Effendi, Metro TV Lampung.